Kepala Dinas Pertanian di Stan Provinsi Banten Agus M. Tauhid bersama jejaran melakukan peninjauan ke Fitlot atau Tempat Penggemukan Hewan Ternak di PT Lembu Jantan Perkas atau LJP di Jalan Pandeglang Serang, Desa Sindang Sari Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang pada Rabu 20 Maret 2024. Agus menjelaskan peninjauan tersebut dalam rangka upaya pemerintah untuk memastikan ketersediaan stok daging sapi selama Ramadan hingga Lebaran Idul Fitri mencukupi untuk masyarakat Banten. Agus menjelaskan pihaknya telah menghitung perkiraan kebutuhan daging untuk masyarakat Banten di mana kebutuhan di Maret untuk daging sebanyak 4.770 ton, sementara yang tersedia untuk daging sapi dan kerbau sebanyak 8.823 ton, kemudian puncaknya kebutuhan di bulan April sebanyak 3.597 ton dan tersedia 6.567 ton, sehingga kebutuhan stok daging untuk Ramadan dan Lebaran aman. Yang pasti kami pada hari ini adalah bentuk upaya pemerintah untuk memastikan bahwa stok suplai untuk penat sapi masih siap untuk memasuki pembadan dan Lebaran Idul Fitri. Pastinya tajuan kami di sini di bidang PT LJP, ternyata juga mereka hebat sudah bisa membaca reaksi pasar yang terjadi. Kepala Bidang Kesehatan Hewan atau Kes One dan Kesehatan Masyarakat Veterinar atau Kes Mavet di Stan Banten Dr. Hewan Ari Mardiana mengatakan, selain ketersediaan daging, pihaknya juga memastikan kondisi kesehatan hewan, sehingga daging yang dikonsumsi oleh masyarakat benar-benar layak. Selain itu pihaknya terus menggenjot vaksinasi hewan, dan sejauh ini sejak Januari hingga Maret serapannya 20.400 hewan, dan targetnya sampai pertengahan tahun 60 ribuan. Kami terus-terusan memastikan daging atau hewan yang beredar di Provinsi Banten itu semuanya adalah hewan yang sehat. Terus vaksinasi juga kami terus genjot terus, dari bulan Januari sampai bulan Maret ini juga serapannya sudah 2.400an, 20.400. General Manager PT LJP Said Zulfa Lutfi mengatakan, kapasitas fitlot tersebut 6 ribu, dan stok yang ada saat ini 3 ribuan. Kita bisa support dari fitlot, karena sebagai mitra kita juga cukup banyak terbantu dengan dinas pertanian dan pertanakan, sehingga memang kewajiban kami untuk menjaga, supaya tidak terlalu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan berkait dengan bunjang ganjing di Idul Fitri biasanya, dengan harga kenaikan daging sapi, segala macam. Diketahui di Stan Banten juga mengawasi lalu lintas hewan yang berasal dari luar daerah. Hendra Hermawan, Jurnalis Banten TV dari Serang, memberitakan.